Hanya butuh waktu kurang dari 24 jam, unit Gakum Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat berhasil mengamankan sopir mobil Grand Max yang menjadi pelaku tabrak lari yang terjadi di jalan Profesor Sri Sudewi RT-12, Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir. Sopir diketahui berinisial SR alias Rizwan, NS 30 tahun, yang merupakan warga RT-14 Desa Tanjung Nangko, Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Morojambi. SR diamankan pada Rabu malam sekira pukul 20.30 WIB tanpa perlawanan. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Padlim melalui Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat AKP Iwan Wahyu dimenjelaskan, sang sopir berhasil diamankan dari hasil penyelidikan data kendaraan. Mobil Grand Max tersebut terdata di wilayah hukum Polsek Jambi Timur. Selanjutnya, unit Gakum Satlantas Polres Tanjung Barat berkoordinasi dengan Polsek Jambi Timur dan melakukan penyelidikan dan alhasil mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di wilayah Morojambi. Saya kata atas Polsek Jambi Barat-Barat, menyebutkan bahwa itu benar, bahwa Kandegakum sudah berhasil mengkap kasus tapak lari. Kandegakum melalui data kendaraan langsung koordinasi daripada anggota Polsek Jambi Timur dan anggota Polsek Jambi Timur langsung memasangkan penggunaan data dan memberi informasi bahwa yang bersangkutan ada di tempat kediaman keluarganya di Kabupaten Morjambi. Atas kejadian tersebut, AKP Iwan menghibau masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika berkendara. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.